Selamat jumpa para siswa sekalian Dalam kehidupan sehari-hari Kita sering menemui bentuk-bentuk bangunan atau bentuk-bentuk kubus Misalnya dadu Atau seperti kotak ini Kotak ini adalah berbentuk kubus Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan berbicara atau kita akan bahas tentang bagian-bagian kubus Kubus mempunyai 6 bidang sisi A, B, C, D E, F, G, H B, C, G, F A, D, H, E A, B, F, E Dan D, C, G, H Kubus memiliki 8 titik sudut Yaitu A, B, C D, E, F, G, dan H Kubus memiliki 12 rusuk Yaitu A, B B, C, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H, H, E, A, E, D, H, B, F, dan C, G Kubus memiliki 12 diagonal sisi Yaitu B, E A, F C, H D, G C, F B, G A, F, G, A, D, E, A, D, E, G, dan F, H Kubus mempunyai 6 bidang diagonal Yaitu B, C, H, E, A, D, G, F, C, D, E, F A, B, G, H, B, D, H, F, dan A, E, G, C Kubus memiliki 4 diagonal ruang Yaitu B, H, A, G, C, E, dan D, F Jadi dapat disimulkan bahwasannya Kubus adalah ruang yang berbatas 6 bidang segi 4 Seperti ini misalnya Jadi kubus adalah bangunan ruang yang berbentuk atau yang terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi Dan Kubus juga memiliki 6 bidang sisi 8 titik sudut 12 rusuk 12 diagonal sisi 6 bidang diagonal Dan 4 diagonal ruang Demikian pembahasan kita tentang bagian-bagian kubus Sampai jumpa pada program berikutnya 8 9 9 10